Kita menuju ke palu sodara aksi heroik Kapolsek Bunta, yaitu Ibtu Chandra yang mengevakuasi warga ke puskesmas melewati medan yang ekstrim viral di media sosial. Aksi ini terekam melalui video kamera salah satu anggota polisi. Desa Doda, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berada jauh dari tengah kota. Meski terpencil, namun kabar sakitnya Isak Linggi, salah satu suku pedalaman di Kabupaten Banggai yang mengalami luka bakar serius. Terdengar oleh Kapolsek Bunta, Ibtu Chandra. Ibtu Chandra tergugah hatinya untuk segera mengevakuasinya ke puskesmas. Tapi bukan dengan mobil ambulans, melainkan dengan kursi rotan. Sekuat tenaga, Ibtu Chandra menggendong Isak. Medan yang dilalunya juga cukup berat. Selama berjam-jam, Kapolsek harus berjalan kaki menyusuri jalan rusak sejauh 5 km. Tentu dengan ditemani sejumlah warga, mengarungi sungai yang arusnya deras demi menuju puskesmas. Isak sendiri mengalami luka bakar dan kakinya membusuk sejak Maret 2017 silam. Ia tidak mendapatkan perawatan medis karena ketiadaan biaya. Kini, Isak bisa mendapatkan perawatan medis. Aksi Kapolsek Bunta ini pun diunggah dalam Instagram multimedia Humas Polri. Sosok Ibtu Chandra memang dikenal kerap melakukan kegiatan sosial. Sebelumnya ia juga membantu warga untuk membawa keranda jerasah. Kehadiran Ibtu Chandra patut diacungi jempol dan menjadi teladan. Karena sejatinya, Polri adalah sosok yang profesional, modern, dan terpercaya. Samsudi melaporkan dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.